Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat subscriber motor polos ini adalah tips dan trik cara sederhana mengetahui sistem rem bekerja dengan baik atau tidak ya teman teman ya jadi sistem rem itu ada kanvas rem, minyak rem terus rem tangan, terus kebocoran seal ya master rem, booster gitu ya kan itu beberapa part nya nah untuk cara sederhananya mengetahui sistem rem kita bekerja dengan baik atau tidak, itu sekarang yang jadi pertanyaan adalah yang pertama dulu nih, yang harus teman teman tau dulu kapan terakhir ganti minyak rem, gitu, apalagi sampai lampu indikator ini hidup ya, tau tau lampu indikator nya hidup, gitu ini insya Allah normal ya, nah tau tau lagi jalan gitu, atau pagi lampu remnya ini nyala ya sebenarnya ini lampu rem tangan nih ini saya fungsikan saya tarik sedikit itu nyala ya kan, tuh nyala nah jadi kalau sampai lampu rem itu hidup berarti memang ada masalah di sistem remnya ya terutama ini masalahnya ada di minyak rem atau memang ada elektrikalnya yang bermasalah ketika lampu ini hidup tapi elektrikal untuk ini jarang bermasalah ya yang sering itu malah mati atau minyak remnya yang sering habis nah cara sederhananya adalah teman teman gini mesin dihidupkan ya tunggu setelah mesin dihidupkan kita kocok rem seperti ini seperti ini teman teman kita kocok posisi mesin hidup ya terus tahan tahan mesin dimatikan mati ya kan terus di gimana ya terus dikocok gini naik gak pedalnya kalau pedalnya naik artinya minyak rem master rem dan booster rem bagus ya teman teman dah ini berarti bagus terus sekarang gini mesin dimatikan kita kocok sebentar tahan terus mesinnya dihidupkan gini nah dia masuk kaki kita kerasa masuk nih sampai mentok sekarang dan itu gak habis sampai ke lantai dasar ya ke dasar terus kita kocok lagi terus posisinya naik nah itu bagus ya teman teman artinya sistem rem ini bagus tapi kalau dihidupkan remnya lama lama ambles sampai ke dasar artinya master remnya bocor atau bermasalah ya nah yang bermasalah itu biasanya seal yang di roda cylinder wheel dan di master rem yang atas itu biasanya sudah berlumpur jadi ingat teman teman ganti minyak rem itu secara berkala walaupun masih kuning kalau memang kira kira sudah 2 tahun bagusnya ganti terus indikator yang kedua adalah dari rem tangan rem tangan ini kalau yang mobil-mobil kecil ya SUV MPV ini kita pakai contoh Luxio ya itu kalau rem tangannya udah gak pakem jadi misalnya ditanjakan sedikit yang kemiringannya sekitar 10 derajat atau 15 derajat lah kurang lebih ya kan ada yang bahkan lebih nih di garasinya itu udah ditarik udah tinggi banget nih udah sampai ke atas tapi masih mobil masih mundur dan harus diganjal coba teman teman diperhatikan kabel rem tangan dan kanvas remnya gitu tapi kalau ini sampai ke atas sekali gini ya sampai ke atas kret gitu banyak banget itu biasanya kabel rem tangannya yang bermasalah teman teman tapi kalau rem yang bener itu kurang lebih 4 sampai 5 klik bunyinya ya 1 2 3 4 5 5 klik ini insya Allah kondisi remnya masih bagus masih enak ya kondisi rem belakang ya nah kalau untuk rem depan biasanya harus dibuka atau di intip nah indikator yang lainnya bisa kita lihat dari minyak rem kalau misalkan gak ada kebocoran tapi minyak remnya berkurang itu biasanya kanvas remnya sudah tipis ya teman teman ya gitu jadi untuk teman teman yang ada yang mau ditanyakan seputaran rem bisa ditanyakan oh satu lagi teman teman misalkan boster remnya yang bermasalah itu pedal remnya ini keras teman teman tapi gak pakem di mobilnya di waktu pengereman gak pakem itu biasanya dari boster rem boster rem itu tank pakem ya biasanya yang disebutnya tank pakem gitu tapi kalau ini insya Allah remnya normal minyak remnya normal gitu ya oke teman teman itu aja sedikit tips cara merawat atau menjaga sistem rem kita tetap baik semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati